selamat menikmati Salah satu guru di Man Insan Cendikiatan Halaut Salah satu dampak dari adanya pembangunan zona integritas di lingkungan Man Insan Cendikiatan Halaut adalah menambah pengetahuan saya mengenai gratifikasi Dengan adanya pengetahuan tersebut akan membuat saya lebih hati-hati dan juga bijak dalam mengambil tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan tugas saya di lingkungan Man Insan Cendikiatan Halaut agar dapat terhindar dari praktek atau hal-hal yang bisa terkait dengan korupsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ruham Ammar Gatila, Guru Man Insan Cendikiatan Halaut Dengan adanya pembangunan zona integritas di lingkungan madrasah Serta berbagai macam sosialisasi yang telah dilakukan oleh tim ZI dan agen perubahan Hal yang paling berkaitan untuk saya pribadi sebagai seorang guru adalah tentang 5 nilai budaya kerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama Dan tentu saja 5 nilai budaya kerja itu bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang guru Salah satu contohnya adalah nilai tanggung jawab Dengan menyadari nilai tanggung jawab adalah hal yang sangat penting bagi profesi saya sebagai seorang guru Saya akan merasa bertanggung jawab untuk menjalankan segala kewajiban saya Salah satunya yaitu dengan melakukan absen datang dan pulang tepat waktu Serta bertanggung jawab atas segala perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran bersama dengan siswa-siswi Yang kedua adalah nilai keteladanan Bagaimana saya seorang guru memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi saya Dalam bertingkah laku, bersikap, bertutur kata, dan segala apa yang saya lakukan Semoga bisa menjadi teladan bagi semua orang Saya berharap dengan adanya pemahaman tentang lima nilai budaya kerja ini Dapat membuat saya semakin bersemangat dan bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik Di bidang pendidikan untuk siswa-siswi di mana insa jendikia tanah laut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lili Eliawati, perwakilan dari Tenaga Kependidikan Man Insan Jendikia Tanah Laut Sejak pembangunan zona integritas di wilayah Man Insan Jendikia Tanah Laut Segala surat-menyurat terasibkan dengan baik dan lebih meningkatkan pelayanan publik Saya mendukung Man Insan Jendikia Tanah Laut menuju WBK dan WBBM Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Faisal Dhani, perwakilan Tenaga Kesehatan Man Insan Jendikia Tanah Laut Dengan adanya pembangunan zona integritas di lingkungan Man Insan Jendikia Tanah Laut Hal yang paling berdampak bagi saya adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju ke arah yang lebih baik Dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan Saya mendukung Man Insan Jendikia Tanah Laut menuju WBK dan WBBM Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Norahman, perwakilan dari Tenaga Teknis Man Insan Jendikia Tanah Laut Semenjak adanya pembangunan zona integritas di Man Insan Jendikia Tanah Laut Saya merasa menjadi seseorang yang lebih baik Karena lebih belajar, disiplin, mematuhi jam kerja, dan menolak pungli dalam bentuk apapun itu Saya mendukung Man Insan Jendikia Tanah Laut menuju WBK dan WBBM Demikian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Patkurahman, atas nama tim security Man Insan Jendikia Tanah Laut Dalam pembangunan zona integritas, saya banyak belajar Betapa pentingnya disiplin dalam bekerja, teliti dalam menjalankan tugas Saya mendukung Man Insan Jendikia Tanah Laut menuju WBK dan WBBM Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih